Jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan agama Islam Itu adalah tema video kita kali ini Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir ya Supaya tidak salah paham, gagal paham, apalagi berpaham salah Halo sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari Selamat siang, sore, dan malam Buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari Sahabat-sahabat video-video di channel Warta Kabar Baik ini Hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya Bagi yang tidak berpikiran terbuka skip aja deh Oke terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Bagi kita yang hidup di tahun 2024 ini Kita sepakat dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Jangan mencari-cari kesalahan agama Islam Loh, kenapa ya? Sahabat-sahabat ada beberapa alasan yang perlu kita perhatikan dengan teliti Mengapa jangan atau tidak perlu mencari-cari kesalahan agama Islam Oke teman-teman, without wasting time, tanpa menyianyakan waktu Langsung aja kita bahas ya Jadi begini teman-teman Kadang-kadang orang menuduh saya Atau menuduh channel Warta Kabar Baik ini Yang selalu berani kulil hak kau walau kanamuron Alias mewartakan kebenaran meskipun pahit Karena kita adalah ODGJ Orang dengan gagasan-gagasan jujur Katanya Channel Warta Kabar Baik Hei admin Jangan mencari-cari kesalahan agama Islam ya Nah Terima kasih buat siapapun yang sudah memberikan komentar seperti itu Dan saya acungi jempol Terima kasih banyak Dan juga betul Betul sekali Memang kita tidak perlu atau jangan mencari-cari kesalahan agama Islam Khususnya di tahun 2024 dan seterusnya ya Nanti tahun 2025, 2026 dan seterusnya Jangan kita mencari-cari kesalahan agama Islam Mengapa? Oke teman-teman Langsung kita bahas Yuk Oke Yang pertama harus kita pahami Sesuatu yang perlu dicari Atau sesuatu yang harus dicari Adalah sesuatu yang penting dan belum ada Jadi sesuatu itu penting atau dibutuhkan Tetapi belum ada Sehingga perlu dicari-cari Contoh teman-teman Apakah perlu atau penting kita mencari Tuhan? Ya pernah ada sinetron atau film judulnya Para pencari Tuhan Sebenarnya itu konyol Mengapa? Karena Tuhan yang sejati adalah keberadaan itu sendiri Dalam bahasa Inggris dikatakan God is omnipresent Allah itu maha hadir Maha ada Yang artinya dia selalu ada Tidak pernah tidak ada Nah maka sesuatu yang selalu ada Atau tidak pernah tidak ada Always exist Selalu exist Jelas tidak perlu dicari Artinya segala upaya untuk mencari Sang maha ada Adalah suatu bentuk kesesatan Ya Atau dengan kata lain Sang maha ada Sang maha hadir ini Tidak perlu dicari Yang perlu adalah Dirasakan Dirasakan Disadari Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari Atau ditemukan Tapi dirasakan Dirasakan Iya Dulu akhirnya saya Islam Mohon maaf ya Ini saya ceritakan apa adanya Tidak saya tutupi Tidak saya capakan Ya Ya 2010 Sampai 2018 Tapi saya belum bisa menemukan Kenyamanan yang sangat luar biasa Seperti hari ini Akhirnya di 2018 Saya beralih ke rohanian Disitu Saya sebenarnya Sudah merasakan Kenikmatan Tetapi Empat bulan ini Saya mengikuti Channelnya Mas Hedra Setiap kali saya Mendengarkan acaranya Mas Yunan Saya sampai ke bentar Saya merasa tersentil Saya merasa Dulu pemikiran saya itu Tuhan itu Tidak berada di dalam agama Tetapi pada hari ini Tuhan itu Tidak berada di dalam agama Tetapi di dalam dirinya Masa-masa Tuhan Ada di sini Di dalam jiwa ini Orang-orang yang sudah menyadari Keberadaan Sang Maha Ada Tentu tidak akan menjadi Mencari 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 lagi Karena sudah sadar Oh ini Yang di dalam kitab Bible Dikatakan Kita hidup di dalam Allah Kita ada di dalam Allah Yang di dalam kitab Al-Quran Nul Karim Dikatakan Allah besertamu Dimanapun kamu berada Surat Al-Hadid Ayat 4 Allah beserta kita Dimanapun kita berada Nah orang-orang yang sudah paham Bahwa Allah selalu beserta kita Dimanapun kita berada Tentu tidak akan lagi Mencari 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 Artinya Bentuk pencarian terhadap Sang Maha Ada Adalah suatu bentuk Kesesatan belakang Itu contoh Tentang Sang Maha Ada Atau Allah Atau God Atau Tuhan yang Maha Ada Nah kembali ke tema kita Ada suatu pernyataan yang menyatakan Jangan Mencari Cari Kesalahan Agama Islam Mengapa? Karena sahabat-sahabat Di waktu-waktu terakhir ini Terutama Di tahun 2024 Kesalahan Kesalahan Agama Islam Itu muncul Begitu saja Dipamerkan Terus-menerus Selalu ada Selalu ada Dipamerkan oleh Guru-guru agama Oleh ustad-ustad Oleh ulama-ulama Oleh kiai-kiai Dan oleh Habib-habib Dari Yaman Mereka Para habib-habib Dari Yaman Itu Seolah-olah Berlomba-lomba Atau Bagaikan Berlomba-lomba Terus-menerus Memamerkan Kesalahan Kesalahan Agama Islam Ya Jadi kita tidak Perlu mencari Tiba-tiba lagi Kita lagi Santai Dapat kabar Dari Habib ini Tiba-tiba kita lagi Buka TikTok Muncul Video Pameran Kesalahan Oleh Habib ini Habib ini Ya Jadi Artinya Teman-teman Tidak perlu Kita mencari-cari Lagi Kesalahan Agama Islam Karena Tanpa Dicari Mereka Para Oknum Habib Ustadz Ulama Kiai Kiai Makin banyak Yang terus Memamerkan Kesalahan Kesalahan Agama Islam Ya Sahabat-sahabat Jadi Jelas sekali ya Gampang ya Prinsipnya adalah Sesuatu yang sudah ada Bahkan selalu hadir setiap hari Jelas Tidak perlu dicari Ya Sesuatu yang perlu dicari Adalah sesuatu yang tidak ada Atau belum ada Dan diperlukan Nah Sedangkan terkait dengan Kesalahan Kesalahan Agama Islam Ini tidak perlu dicari Tidak perlu ada kita Mencari-cari Kesalahan Agama Islam Tidak perlu Kenapa Karena Kesalahan-kesalahan Agama Islam Selalu ada Selalu ada Selalu ada Selalu dipamerkan Setiap hari Sahabat-sahabat Pada video kali ini Kita tidak akan lagi Mengulas panjang lebar Tentang contoh-contoh Kesalahan-kesalahan Agama Islam Mengapa Sebab Di video-video terdahulu Kita sudah mengulas Ya Contoh Kesalahan-kesalahan Agama Islam Tapi pada kesempatan kali ini Meskipun kita tidak akan Menulas lagi Saya akan berikan Beberapa contoh saja Hanya untuk mengingat Misalnya Salah satu contoh adalah Syahadat Islam Katanya untuk masuk Kedalam suatu agama Islam Orang harus mengucapkan Dua kalimat syahadat Dan di dalam Ajaran mereka Mengatakan bahwa itu adalah Ajaran Al-Quran Katanya Jadi Syarat masuk Agama Islam Adalah Baca dua kalimat syahadat Karena itu Ajaran Al-Quran Nah Ternyata Setelah kita Membaca Meneliti Di dalam Al-Quran Tidak pernah ada Syarat itu Syarat orang menjadi Islam Harus baca Dua kalimat syahadat Itu ternyata Bukan Ajaran Al-Quran Nah Artinya Ketika ada seorang Ulama Atau ustaz Atau banyak Habib Mengatakan bahwa Syarat masuk Islam Adalah Harus baca Dua kalimat syahadat Karena itu Tertulis di dalam Al-Quran Nah Semua itu Hanyalah suatu bentuk Kebohongan belaka Jadi inilah Menjadi satu contoh Kesalahan Agama Islam Adalah Katanya Orang yang mau masuk Harus baca Dua kalimat syahadat Menurut Al-Quran Ternyata Di Al-Quran Tidak ada Nah Ini baru satu contoh Mau contoh yang lain Misalkan Buat teman-teman Yang tinggal di Pulau Jawa Misalkan Di sebagian kota Atau sebagian desa Di Pulau Jawa Itu sekerap kali Di masjid-masjid Itu terjadi Bengak-bengok Pagi Siang Malam Mengumandangkan Asan Di luar jam asan Ada juga Pengajian-pengajian Yang teriak-teriak Memakai corong Memakai Toa masjid Dan mereka Mengaku sebagai Pengikut Al-Quran Nah Sedangkan ketika Kita membaca Di dalam Al-Quran Justru dikatakan Tidak boleh Mengeraskan suara Dalam menyebut Nama Allah Baik mau Pagi Siang Ataupun Pertang Atau malam Tidak boleh Nah Artinya Ketika Banyak Ustadz Atau Ulama Bengak-bengok Teriak-teriak Mengajarkan umatnya Untuk Pakai Toa Pengeras suara Di masjid Mengganggu Tetangga Mengganggu Ketentraman umum Mengganggu Banyak orang itu Mereka sedang Mempraktekan Kesalahan Kesalahan Agama Islam Yang bertentangan Dengan Al-Quran Yang justru Melarang Orang Untuk Mengeraskan Suara Menyebut Nama Allah Baik Petang Maupun Pagi Jelas ya Itu baru Dua contoh Mau contoh yang lain Oke Satu lagi contoh Misalkan Tentang Sholat Lima Waktu Katanya Adalah Ajaran Agama Islam Berdasarkan Al-Quran Tetapi Ketika Kita Teliti Di dalam Al-Quran Ternyata Tidak ada Satupun Perintah Umat Islam Wajib Sholat Lima Waktu Tidak Ada Sedangkan Ketika Kita Membaca Al-Quran Dengan Teliti Kita Bisa Memahami Bahwa Yang disebut Tidak ada Sesuatu Yang Menyerupai Dia Dia Adalah Sat Yang Beserta Kita Dimanapun Kita Berada Dia Adalah Sat Yang Dalam surat Al-Baqarah Ayat Ayat 115 Dikatakan Kemanapun Kamu Memalingkan Wajah Disitulah Wajah Allah Dalam surat Al-Hadid Surat 57 Ayat 4 Dikatakan Allah Besertamu Dimanapun Kamu Berada Dalam surat Anissa Ayat 126 Dan juga Surat Fusilat Ayat 54 Sangat Jelas Dikatakan Allah Maha Meliputi Segala Sesuatu Nah Allah Yang Adalah Zat Yang Lebih Dekat Dari Urat Leher Kita Yang Selalu Beserta Kita Yang Meliputi Segala Sesuatu Itu Tentunya Selalu Bersama Sama Kita Dan Kita Bisa Menyapa Dia Setiap Waktu Setiap Saat Dia Menyapa Kita Kita Menyapa Dia Terjadi Solat Terjadi Komunikasi Langsung Antara Kita Dengan Dia Yang Lebih Dekat Dari Urat Leher Itu Ajaran Al-Quran Sedangkan Ajaran Agama Islam Mengatakan Solat Harus Lima Waktu Tuhannya Dibatasi Oleh Waktu Sedangkan Tuhan Yang Diberitakan Oleh Al-Quran Adalah Dia Yang Maha Tak Terbatas Tak Terbatas Dimensi Ruang Dan Waktu Nah Jadi Ketika Solat Dibatasi Lima Waktu Kemudian Dalam Perkembangannya Ada lagi Solat Harus Menghadap Ke Tanah Arab Harus Menghadap Kibrat Ke Arah Barat Ke Tanah Mekah Sedangkan Di Al-Quran Jelas Dikatakan Kemanapun Kamu Memalingkan Wajah Disitulah Wajah Allah Nah Hal-hal Seperti ini Sekali lagi Membuktikan Bahwa Agama Islam Jika Dihadapkan Kepada Al-Quran Jelas Sekali Agama Islam Adalah Agama Yang Salah Alias Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Nulkai Nah Itu baru Tiga Contoh Oke Teman-teman Bisa Memberikan Contoh Yang Ke Empat Kelima Ke Enam Kesepuluh Bahkan Mungkin Keseratus Kesalahan Kesalahan Agama Islam Yang Senantiasa Dipamerkan Oleh Perbuatan Oleh Kelakuan Umat-umat Islam Oleh Perbuatan Ustadz-ustadnya Oleh Kelakuan Ulama-ulamanya Oleh Perbuatan Kelakuan Habib-habibnya Yang Terus Dipamerkan Jadi Sudah Ada Dipamerkan Tidak Perlu Dicari-cari Sesuai Tema Kita Kesalahan Agama Islam Tidak Perlu Dicari Mengapa Jangan Mencari Kesalahan Agama Islam Jawabannya Adalah Karena Kesalahan Agama Islam Sudah Selalu Dipamerkan Dihadirkan Oleh Para Habib-habibnya Ustadz-ustadnya Ulama-ulamanya Sudah Ada Jadi Tidak Perlu Dicari Yang Perlu Adalah Disadari Dan Diungkapkan Oke Teman-teman Sekian Dulu Pada Video Kali Ini Seperti Biasa Jika Sahabat-sahabat Merasakan Video Ini Baik Dan Perlu Dibagikan Kepada Sana Famili Handai Tolang Tetangga Dan Sahabat Silahkan Bagikan Video Tetap Semangat Salam ODGJ Orang Dengan Gagasan Gagasan Jujur Yang Selalu Berani Kulil Hako Walau Kana Murot Wartakan Kebenaran Meskipun Pahit Oke Semangat Terima